Dugaan Tang Monida tewas dibunuh menguat Mr. Genius ungkap 8 bukti Dugaan Tang Monida tewas dibunuh menguat Mr. Genius ungkap 8 bukti 8 bukti diungkap Mr. Genius untuk meminta penyelidikan lebih lanjut dalam kasusnya Tang Monida Mr. Genius dengan ungkap 8 bukti merasa yakin Monida tewas karena juga dibunuh Selain diduga dibunuh Mr. Genius dengan tegas juga mengatakan Tang Monida korban penganiayaan yang dilakukan di darah bukanlah di sungai 8 bukti baru yang diungkapkan oleh Mr. Genius adalah dalam kasus Tang Monida Menurutnya 8 bukti ini akan merubah kasus Tang Monida dari kasus kelalaian menjadi kasus pembunuhan 1. Pewancara Dr. Pontip Pewancara Dr. Kunying Prontip Wojana Sunan sebagai saksi ahli mediator telah menunjukkan informasi bahwa Tang Monida telah jatuh dari bagian depan kapal 2. Pewancara Mantan Ahli Bedah Dalam pewancara Kolonel Tawacai Kancanare yang merupakan seorang mantan dokter ahli bedah itu mengatakan bahwa luka di paha kanan disebabkan benda tajam yang bukan baling-baling kapal 3. Introgasi Ahli Speedboot Ahli Speedboot tersebut menyatakan bahwa orang yang jatuh dari bagian belakang kapal tidak akan terkena baling-baling dan akan langsung hanyut tertinggal kapal yang meraju cepat 4. Introgasi Milik Galangan Kapal Pemilik Galangan Kapal ini mengatakan bahwa orang-orang di atas kapal tersebut telah mengganti kapal yang mereka tumpangi sebelumnya bersama dengan Tang Monida 5. Kenyataan Mr. Zia Pemilik Galangan KalNBC ini mencurigai sistem rekaman GPS pada kapal tersebut dan menunggu bahwa orang-orang bersama Tang Monida itu telah menunggarkan GPS tersebut dengan kapal lain 6. Pembuktian Forensik Kementerian Kehakiman bersama dengan penyidik polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang mengalami kecelakaan pada malam itu Sayangnya tidak terdapat noda darah di kapal tersebut meskipun tidak ada pembuktian yang diumumkan oleh para penyidik polisi tersebut 7. Pelalaian Penyidik Polisi Polisi pada saat kejadian tidak langsung melakukan pemeriksaan noda darah di baju para saksi yang malam itu telah berada di kapal bersama dengan Tang Monida 8. Pisau Lipat Isu tentang senjata tajam jenis pisau K2 itu belum pernah dikonfirmasi oleh penyidik polisi Dari 8 bukti ini menurut Mr. Genius akan lebih memperkuat Dugaan bahwa Tang Monida telah mengalami penganiayaan di daratan dan kemudian dibuang ke sungai dalam kondisi yang lukapap Selain itu dikabarkan bahwa kejaksaan langsung memberikan respon dan menindak lanjut Barang bukti tersebut yang telah diajukan Mr. Genius Hal ini menurut Mr. Genius akan terus diperjuangkan sampai kasus penyebab kematian Tang Monida akan berubah total Dari sebuah kelalaian menjadi kasus pembunuhan Dirinya mengaku bahwa tidak akan menggunakan lebih dari 15 saksi Menurutnya ada dua saksi yang telah menunjuk ke tempat dimana mereka melihat orang-orang di kapal Membuang sesuatu ke sungai pada malam Sehingga akan dilakukan pencarian objek yang disebutkan oleh saksi tersebut dengan menggunakan drone bawah air Pencarian objek yang disebutkan oleh kedua saksi tersebut juga akan dilakukan dengan jarak kurang lebih 6 km dari jembatan Sanghi Hingga ke jembatan Ramadlab Drone bawah air yang akan digunakan dipercaya dapat mendeteksi keberadaan benda logam di dasar air Hingga gelas bekas yang diduga adalah benda yang dibuang orang di atas kapal tersebut Mr. Genius pun mengatakan bahwa untuk bukti baru yang akan menghubungkan kasus tersebut pada kasus pembunuhan belum dapat diungkapkan sepenuhnya Namun dirinya menjamin akan berusaha maksimal dan tidak akan mengecewakan Orang-orang yang percaya bahwa kematian Tang Mondida adalah kasus pembunuhan Sebab menurut Mr. Genius kasus Tang Mondida sangat menyimpang dan terus menimbulkan perdebatan dengan pihak polisi Terutama tentang kegembang kematian dia Selain itu Mr. Genius pun mengatakan bahwa Berhaitan dengan masalah banjir Dirinya akan mengumumkan pada tanggal 2 Juni di markas besar polisi Bahwa dirinya memang benar sama sekali tidak terlibat dengan masalah orang itu